Intro Yahuuu minasan, welcome back again with Mr. K disini Ehh, kali ini pembahasannya seputar hal yang lagi viral di Reddit, Facebook, dan beberapa angkunis Instagram One Piece sedang memperdebatkan masalah ini, yaitu tentang gambar Zuru di panel chapter terbaru dimana sarung pedang katana milik Zuruya ditaruh di sebelah pinggang bagian kiri Hmm, pasti banyak yang penasaran ada masalah apa jika emang posisi katana Zuru seperti itu Well, masalahnya adalah Zuru seringnya itu memakai katananya di pinggang bagian kanan Lewat postingan baik di Reddit yang Mr. K baca dan dari Instagram Copy Pirates ya Terjadi berbagai macam perselisian tentang apa yang terjadi di momen chapter 989 Bisa jadi kesalahan Uda Sensei dalam menggambar, bisa jadi emang untuk menunjukkan kode etik seorang samurai Memang harusnya menaruh pedangnya di pinggang bagian kiri untuk menunjukkan keseriusan Nah, menanggapi hal ini ya, Mr. K ikut ambil bagian berpendapat saja ya Tentang problem yang terjadi di chapter 989 di bagian posisi pedang Zuru Kenapa bisa ada di bagian kiri Tapi, pertama-tama kita telusuri dulu dah Benarkah Zuru posisi pedangnya emang di pinggang kanan saja? Apa dia gak pernah menaruh posisi pedangnya di kiri? Dan apakah kalau di kiri dia akan serius nantinya? Kita mulai dari ak awal ya Ketika Zuru bertemu Luffy untuk menghandle Morgan Di sini awal mula kita tahu kebiasaan Zuru menaruh pedangnya di pinggang bagian kanan Lanjut ke Orange Town Di mana Zuru bertemu Buggy Kita juga melihat kalau pedangnya juga masih di bagian kanan kan? Aduh... Kayaknya bakal lama kalau Mr. K ikutinya dari awal ak hingga akhir Hmm, langsung saja ke bagian, bagian penting saja lah Zuru melawan Mihawk Saat momen janji Zuru gak akan kalah lagi Pedang Zuru posisinya juga di pinggang kanan Lalu, Zuru versus Mr. Wan ya Posisi pedangnya juga ada di pinggang kanan Walau di manga Ada panel yang memperlihatkan kalau posisi pedang Zuru saat melawan Mr. Wan Ada di posisi kiri Cuman, hal itu udah dijawab Oda Sensei Dalam SBS volume 25 Itu hanyalah salah satu bagian kesalahan yang sering dilakukan beliau saat menggambar Oda Sensei jujur akan kesalahannya karena menggambar banyak panel manga Kadang memang bisa membuatnya melakukan kesalahan dalam menggambar Lagian, di versi anime diperbaiki kan? Zuru sanung pedangnya selalu di pinggang kanan Lalu, lanjut lagi Zuru melawan Bartolomeo Kuma Di tiril bug ya Juga terlihat posisi pedangnya ada di bagian kanan Hmm, oke langsung maju aja after time skip ya Ketika berkumpul di Sabo di Island kembali ya Zuru yang membelah kapal besar jadi dua Juga masih menaruh pedangnya di pinggang kanan Lalu, lanjut lagi Zuru lawan Pika Pedangnya di bagian kanan kan? Bahkan di movie saja ya Mulai dari movie pertama One Piece The Movie Sampai One Piece Stumpet Posisi pedangnya juga di bagian kanan Apalagi Aquano Sejak Zuru nongol lagi bertemu dengan Luffy Posisi pedangnya juga di kanan Ada sih bagian di Aquano ini saat posisi pedang Zuru di bagian kiri Cuma, itu hanyalah kesalahan Uda Sensei Momen ini ada saat Zuru menebas killer di chapter 938 manganya Cuman, kesalahannya itu langsung direvisi Uda Sensei dalam satu panel yang sama Posisi pedang Zuru dikembalikan ke pinggang kanan Kalau gak percaya ini kesalahan, coba cek aja episode animenya saat Zuru melakukan Onigiri versi Susanoo Disitu kelihatan jelas kalau posisi pedang Zuru juga ada di pinggang bagian kanan So, sekarang kalau sejak awal sampai akhir Zuru posisi pedang di pinggang kanan Kenapa di momen epic berkumpulnya seluruh kru S.H.P. Pirates di chapter 989 kemarin Posisi pedangnya ada di bagian kiri? Apakah panel penting se-epik ini Uda Sensei melakukan kesalahan? Atau sengaja memang mengikuti kode etik samurai menaruh pedang di bagian kiri saat bertarung secara sungguh-sungguh? Well, jawaban yang ada di pikiran Mr. K sungguh simple Panel sepenting dan se-epik ini, kalau dibilang kesalahan kayaknya enggak sih Malah kesannya bagi Mr. K, Zuru di chapter 989 ini Memang sengaja digambar Uda Sensei posisi pedangnya ada di bagian kiri Murni, mungkin Uda Sensei enggak ingin menutupi Niko Robin Coba bayangkan aja dah, kalau posisi pedangnya di bagian kanan Untuk karakter seseksi dan secantik ini, eman-eman kalau ditutup kan? Ya, itulah opini Mr. K sih Lalu terkait kode etik pedang ditaruh di pinggang kiri artinya serius? Ya, enggak juga sih Sebelum after time skip saja, Zuru berkali-kali serius kan? Nyatanya pedangnya masih di pinggang bagian kanan Enggak pernah tuh Mr. K lihat ada di bagian kiri Jadi soal serius enggak seriusnya, itu bebas tergantung Zuru dan Uda Sensei maunya gimana Terus, kalau ditanya apakah Zuru bakal serius di Ark Wano ini? Hmm, Mr. K dengan sangat yakin menjawab Kita bakalan melihat Zuru bertarung secara super serius di Ark Wano ini Karena momen Zuru bisa unjuk gigi secara maksimal hanya ada di Wano So, semoga penjelasan ini mudah dimengerti oke? Kalau ada opini lain tentang masalah posisi pedang Zuru Curet-curet aja di komentar oke? See you again next time Adios di Karamello Stay safe everyone Salam Animania Terima kasih telah menonton!